Intro Halo good people, kembali lagi bersama kami Ya, saya Dominik Biosen dan Tami Radu disini Seperti biasa, siang ini entertainment news Kembali hadir dengan beragam berita Serta informasi menarik seputar dunia entertainment yang pastinya No gossip Kita langsung masuk ke informasi yang pertama Sempat berencana untuk berlibur ke Perancis Raffi Ahmad kini putuskan untuk mengubah destinasi wisatanya Apakah ini adalah bentuk kekhawatiran terhadap situasi yang terjadi di kota Paris? Lalu negara manakah yang akan ia kunjungi sebagai gantinya? Kondisi Paris memang masih mencekam pasca teror yang terjadi di beberapa sudut kota mode tersebut Dalam peristiwa bom bunuh diri serta penyerangan bersenjata itu Setidaknya lebih dari 120 orang Dikabarkan tewas dan ratusan lainnya mengalami luka-luka Presiden Perancis pun menyatakan status darurat dan menutup semua perbatasan terkait serangan ini Dan sekitar 1.500 personil keamanan dikerahkan untuk menjaga seluruh kota Aksi ini sontak menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan di seluruh dunia Salah satunya dari para selebriti dunia seperti Justin Bieber, Katy Perry, dan Demi Lovato Yang mengungkapkan keprihatinannya lewat akun Twitter pribadinya Anggun yang juga lama bermukim serta berkarir di Paris Tak ketinggalan mengungkapkan perasaannya atas kejadian naas tersebut di media sosial Kartika Putri sedang berlibur di Paris Bahkan harus tertahan di sana karena akses yang ditutup untuk sementara waktu Insiden di Paris rupanya tidak hanya mengkhawatirkan Kartika Putri yang sedang terjebak di Paris Raffi Ahmad yang berencana untuk mengunjungi kota Menara Evel tersebut pun Halus mengurungkan niatnya pergi mengunjungi Paris bersama keluarga Demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Pastilah kita juga sedih ya Kita juga rencana mau ke Paris awal tahun Jadi bikin resah aja Meski begitu Raffi pun tidak luput mengungkapkan rasa dukanya Serta mengimbau masyarakat Terutama keluarganya untuk selalu waspada Karena ia meyakini jika hal semacam ini dapat terjadi dimanapun Pasti sedih lah Tapi yang lebih sedih lagi kan karena ini di Paris digede-gede-gede Sedangkan di negara-negara lain kan juga banyak kan kejadian kayak gitu Tapi gak kurang dapat sorotan gitu Jadinya kan kayaknya dibesar-besarkan gitu jadinya Jadi berdoa bukan buat Paris aja Tapi buat seluruh dunia gitu Ada yang kena bom, ada yang kena bencana lain Kayak gitu-gitu banyak lah Kalau bom itu kan bisa terjadi dimana aja ya Orang jahatnya bisa dimana aja Yang pentingnya kita waspada aja sama berdoa Kemana pun destinasi kunjungan Raffi dan keluarga Semoga diberikan kelancaran dan keselamatan Dan semoga kejadian naas di Paris merupakan yang terakhir Yang tidak kembali terulang dimanapun Looking for the answer Orang jahatnya bisa diberikan yang terakhir